Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecinta bonsai Indonesia ketemu lagi dengan saya dimasimau di channel hobi bonsai di hobiku hobimu hobi kita nah pada kesempatan hari ini ya kita akan sedikit belajar tips dan trik ya Bagaimana sih cara membuat bonsai cemara tetap rimbun subur dan tetap segar oke eh langsung saja ya kita simak videonya nah ini di depan saya sudah ada yang namanya bonsai cemara lebih tepatnya ini adalah bonsai cemara Juniperus sinensis ya Oke untuk tips yang pertama ya langsung aja ini kita video singkat aja ya teman-teman nah untuk yang pertama ini supaya pohon bonsai cemara sinensisnya ini tetap rimbun segar dan eh mantap ini ya di depan saya ini buktinya sudah terlihat jelas oke yang pertama ini dari medianya oke untuk media sendiri di Wonosop ini saya menggunakan media pasir malang sekamentah sama tanah untuk perbandingan satu-satu-satu tidak masalah ya teman-teman saya menerapkan perbandingan satu-satu-satu oke untuk media sendiri ya ini saya rutin mengeceknya teman-teman setiap enam bulan sekali saya lihat akarnya saya lihat apabila akarnya sendiri sudah banyak ini saya potong saya kurangi ini kemudian saya ganti media yang pertama adalah di medianya Oke untuk eh apa namanya pupuk pupuk jangan lupa pupuk kandang ya itu pupuk tambahan saya menggunakan pupuk kandang dicampur ke medianya kita bisa apa kasih pupuk kandang itu sekitar 2 banding 2 banding 10 untuk campuran medianya tidak masalah ya teman-teman nah untuk eh pupuk tambahan sendiri pupuk tambahan sendiri saya menggunakan decastar ya ini decastar adalah salah satu pupuk yang memang untuk para pecinta bonsai manfaatnya sudah terbukti tentunya ya oke dan untuk eh apa namanya decastar sendiri kita taruh diatasnya secukupnya saja untuk eh pupuk yang lain ini saya menggunakan B1 B1 sendiri saya dua minggu sekali saya semprot ke daunnya ya teman-teman saya semprot ke daunnya dua minggu sekali ini Hai secukupnya ya ke daunnya oke kemudian yang kedua ini ini pada saat kita melakukan pengawatan atau wiringnya teman-teman kalau tidak salah ini kita rutin mengecek nah ini apabila ya teman-teman eh telat mengeceknya atau sedikit telat ini kita bisa timbul yang namanya bekas kawat atau guratan-guratan seperti ini ini adalah salah satu yang contoh ya yang telat pengecekannya ini ini dalam banget ya ini kita bisa lihat nah untuk eh apa namanya pengecekan kawat itu tergantung dari suburnya kan untuk eh kawatnya sendiri ini teman-teman bisa melihat ya dengan kasap mata eh udah masuk belum sih di eh batang cabang atau ranting yang kita kawat nah itu apabila sudah masuk atau sudah apa namanya ya ada bekas itu kelihatan itu langsung saja diambil teman-teman kemungkinan kalau kawatnya udah masuk itu untuk bentuknya sendiri ini ini untuk liukannya ya ini kita bisa lihat untuk liukannya sendiri ini udah mati dalam arti-mati apa sih bukan mati-mati yang seperti apa tapi gerakannya ini sudah paten bukan mati tapi paten ya oke untuk yang ketiga ini yang ketiga ini kita lihat untuk kondisi dari daunnya dimana pada saat kita wiring di bagian ranting ini otomatis kita akan membuang dari daun-daun yang terletak di sini teman-teman ya nah ini ini kita bisa contoh ini adalah salah satu pruning daun ini kita bisa lihat ini kita ambil aja pakai tangan ini lebih efisien daripada pakai gunting ya teman-teman nah ini kita bisa lihat ini kemarin sudah saya ambil kawatnya sudah saya pruning beberapa ya teman-teman nah apabila untuk panjang atau besaran dari pohon ini sudah cukup ya teman-teman apa dalam arti sudah seperti yang kita inginkan kita potong di bagian pucuknya ini karena ini sudah lebat segini saya akhirnya memotong di bagian pucuknya oke yang berikutnya ini keempat ya kita bisa melihat dari batangnya ini kita kita sehatkan ya teman-teman batangnya kita sehatkan loh disehatkan gimana oke cara untuk menyehatkan batang ini kita cek apakah ada penyakit apakah ada jamur apakah ada kutunya kita bisa lihat ya apabila ada kutunya atau jamurnya kita bisa sikat menggunakan sunlight tidak masalah kita bisa sikat teman-teman sampai bersih ya menggunakan sunlight nanti kita siram menggunakan air biasa itu cara menyehatkan dari batangnya oke nah ini dari media sudah dari pupuknya sampai pupuk tambahan sudah nah untuk peletakan sendiri peletakan sendiri ini saya langsung ya saya langsung outdoor langsung sinar matahari full oke teman-teman langsung sinar matahari full untuk penyiraman sendiri saya karena di pot teman-teman kalau pada saat panas sampai beberapa hari ya tidak hujan ini saya dua hari sekali menyiramnya yang penting untuk media poros sekali siram langsung air keluar namun apabila hujan ini tidak usah kita siram oke nah ini karena untuk bonsai cemara sendiri ini membutuhkan sinar matahari tentunya yang full ya teman-teman sama angin dikarenakan untuk pertumbuhan cemara sendiri kebanyakan itu realnya itu ada di pegunungan pegunungan jadi untuk kesuburannya memang membutuhkan banyak angin teman-teman ya oke silahkan apabila ada yang mau ditanya bagaimana sih caranya ini bagaimana sih caranya ini loh kok kayak gini kok begitu emang kayak gitu apabila teman-teman ada pendapat lain ya bisa langsung komen saja di video ini nggak masalah apabila ada pertanyaan nanti kalau saya bisa jawab saya bisa jawab saya akan menjawab apabila tidak ada jawaban di saya saya nanti akan tanya teman-teman senior oke untuk para pecinta bonsai semoga review kita hari ini dapat sedikit banyak menambah ilmu untuk kita semua jangan lupa tetap selalu dukung channel hobi bonsai.di dengan cara like komen dan subscribe tentunya saya akhiri salam pecinta bonsai Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati